selamat siang teman-teman kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan nametag mungkin beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas nametag menggunakan google doc ya ini sama halnya seperti menggunakan microsoft word tampilannya seperti ini siapa yang mau silahkan abisian dulu di komentar kita akan bagikan link untuk di downloadnya oke kita langsung saja pada tutorialnya sebelumnya teman-teman kita menggunakan google doc ini harus dalam menggunakan akses internet tetapi teman-teman juga jangan khawatir karena pada dasarnya nanti juga yang akan kita bagikan adalah file yang sudah jadi jadi teman-teman juga tinggal dipakai saja tetapi kalau ini ingin menggunakan hal seperti ini bisa dilakukan atau bisa diikuti cara-caranya oke langkah pertama teman-teman sekarang buka dulu google doc di google seperti ini setelah itu tinggal ditekan saja oke setelah teman-teman mendapatkan google doc tadi sekarang kita sudah menuju pada page-nya ya kita atau dulu untuk penataannya masuk file lalu ada penataan kita pilih disini ini mau portrait mau landscape sama tapi supaya lebih besar lebih lebar kita gunakan landscape saja dengan satuan cm 0,5 cm supaya marginnya lebih lebar maaf maksudnya marginnya lebih sempit dan area cetaknya lebih lebar kalau sudah tekan oke setelah itu kita masukkan gambarnya disini ada sisipkan pilih gambar pada urutan yang ketiga lalu klik baru setelah di klik baru kita pilih gambar lagi disini kita akan gunakan dua yaitu textbox dan gambar kotak seperti ini kita pilih saja disini sudah saya siapkan ya seperangkat alatnya kita pilih background yang depan dulu untuk nama-namanya tunggu beberapa saat hingga sudah di upload ya seperti ini ini ukurannya sudah menyesuaikan yaitu 88 ke 55 ya atau beda sedikit di 80 atau ke 50 nanti bisa disesuaikan dengan tempat name tag atau gantungan name tag yang teman-teman akan gunakan nanti oke kalau sudah sekarang kita masukkan textbox nya disini tinggal kita drag saja ya seperti ini tinggal kita masukkan untuk namanya sini saya sudah disiapkan ya untuk nama saya sendiri saja sebagai contoh lalu kita ganti warnanya pilih angka 3 titik ya disini pilih dengan warna putih setelah itu teman-teman kita pilih dulu untuk yang 2 ya yang ini nama kita perbesar kita block dulu sorry kita block lalu kita perbesar dan namanya kita berikan ball untuk kreator sendiri kita berikan rata tengah seperti itu kita turunkan ke bawah selanjutnya kita rapihkan dulu untuk icon nya kita buat 3 saja mungkin teman-teman bisa masukkan akun sosial media sebagian yaitu bisa menggunakan facebook atau channel caranya teman-teman kita masukkan lagi gambar pilih gambar nah disini saya sudah siapkan untuk icon icon sosial media kita pilih saja facebook dulu kita pilih facebook oke kalau sudah kita bisa drag ke bawah seperti ini ini untuk tulisannya teman-teman jadi yang bagian ini kita berikan tab dulu ya supaya ada ruang untuk icon facebook sendiri disini untuk icon teman-teman memang besar jadi untuk namanya atau akun sosial media kita berikan spasi atas bawah misalkan 1,5 seperti itu oke kalau sudah boleh diduplikat dengan di ctrl d seperti ini lalu lakukan kembali ctrl d kembali seperti itu dan pada tulisan app nya disini kita ganti gambar pada icon facebook nya kita ganti dengan icon youtube misalkan channel nya kita oke sudah terganti kita tinggal di reset dulu ya supaya icon nya benar-benar keluar seperti itu karena memang pada setiap icon ukurannya bisa berbeda karena icon nya pun berbeda juga ya seperti itu selanjutnya kita ganti gambar yang ini menggunakan gambar dari telepon atau whatsapp juga bisa ya seperti itu kita klik kanan lalu reset gambar oke kalau sudah kita perbesar sedikit sudah di reset gambarnya ya seperti ini oke kalau dirasa sudah rapi teman-teman tinggal kita sesuaikan jangan terlalu depan atau terlalu belakang sekarang tinggal kita sorot dulu semuanya atau kita seleksi dulu semuanya kecuali yang background nya ya kita naikkan dulu sedikit kita akan masukkan nametag maaf maksud saya barcode kita masukkan barcode kita pilih open saja ini hampir sama atau memang sama cara-caranya teman-teman barcode nya bisa menggunakan id karyawan atau barcode barcode yang lain ini hanya contoh saja selanjutnya kita drag di duplikat dulu kita drag ke atas ya lalu kita ganti gambar ya disini kita ganti gambar dengan foto ya nanti teman-teman fotonya juga disediakan kebetulan disini fotonya hanya foto untuk gambar pektor untuk contoh saja seperti ini kalau sudah kita buat lingkaran untuk menggunakan fill disini caranya ada bentuk lalu pilih lingkaran kita drag saja oke sambil menekan sip tentunya ya seperti ini oke kita pilih outline nya transparan dan gambarnya pilih warna putih misalkan atau kalau sama nanti warnanya kita bisa pilih warna krem atau abu ya iya seperti ini selanjutnya karena ini di belakang kita pindahkan ke depan urutan ya pindahkan ke depan seperti itu sekarang sudah ketemu ya untuk panel memindahkan ke depan belakangnya dan sekarang kita sorot dulu semuanya ya untuk kedua foto ini dan tinggal dirapihkan disini di google doc tidak admin tidak menemukan fitur untuk line center jadi teman-teman bisa digunakan manual saja maka baiknya nanti untuk fotonya itu sudah di dalam bentuk lingkaran atau sesuai dengan frame yang digunakan oke ini untuk yang pertama dan selanjutnya kita akan menggunakan bagian belakang kita gunakan dulu ctrl d oh sorry disini ctrl d tidak berlaku karena di mode page webnya jadi masuk ke bookmark jadi kita tinggal copy paste saja kita copy salin kita salin dulu lalu pilih disini kursor kelihatan dipindahkan lalu dipastikan oke kalau sudah sekarang klik dua kali teman-teman setelah itu ini frame kami sudah sediakan tinggal diganti saja menjadi frame yang kedua dan setelah menjadi frame seperti ini selanjutnya yang foto yang ini foto nanti foto anda atau foto karyawan bisa diganti menggunakan icon logo atau logo perusahaan ini kebetulan kita menggunakan logo belajarnesia saja oke tulis disini website yaitu www.belajarnesia.com kalau teman-teman nanti di perusahaan mungkin bisa menggunakan nama perusahaan atau tagline ya tagline di perusahaan itu sendiri bisa menyesuaikan ini kita hapus ini juga sama kita hapus untuk bagian logo kita pindahkan ke tengah ya oke seperti ini dan untuk tulisan ini sama disimpan di tengah untuk fontnya kita sama kas saja misalkan 12 tidak menggunakan ball dan untuk tulisan website itu semuanya harus kecil oke iya seperti ini untuk warna kremnya mungkin harus lebih kuat supaya logonya kelihatan kebetulan hanya putih saja dan kita reset oke seperti ini tinggal kita grup dulu disini tidak ada grup atau ada kelompokan tinggal kita drag sedikit untuk simpan di tengah dan disimpan di bagian tengah oke ini untuk bagian belakangnya bisa menggunakan frame untuk bagian logo atau seperti ini juga bisa teman-teman jadi langsung saja tanpa menggunakan frame tinggal kita hapus lalu tutup dan simpan nanti untuk memperbanyak teman-teman bisa menggunakan seperti tadi copy dan paste atau salin dan tempel disini ukurannya kita bisa gunakan opsi gambar yang untuk rasionya ini kan ukurannya 9,5 pada lebarnya pada dasarnya kita untuk lebarnya menggunakan 5,5 oke kira-kira seperti ini ini juga sama kita masukkan 5,5 nanti teman-teman bisa diperbanyak caranya tinggal di salin edit ya salin dulu lalu dipastikan disini untuk bagian belakang juga sama kita salin dulu lalu dipastikan disini nanti tinggal di edit saja nama-namanya dan setelah itu bisa di download seperti ini teman-teman bisa menggunakan word atau bisa menggunakan pdf kalau dirasa sudah final berarti tinggal di print menggunakan pdf atau kalau dirasa nanti ingin di edit di microsoft word bisa disini download edit microsoft word lalu ini dalam mode pdf seperti ini jadi tinggal print saja tentunya sudah rapih kalau di microsoft word tinggal dilakukan saja hal seperti menggunakan google doc itu ada beberapa perbedaan mungkin dari pempermatan tulisan atau dan yang lainnya mengenai prime juga tinggal dirapikan terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat silakan yang mau boleh di komentar untuk filenya